Intro Ya saudara sejumlah masyarakat di kawasan Jalan Durian, kecematan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru mengeluhkan kondisi beberapa ruas jalan yang mengalami kerusakan. Hal ini tidak hanya menimbulkan kemacetan, juga kerap terjadi kecelakaan. Salah satu ruas jalan yang rusak tampak berada di dekat persimpangan Jalan Durian dan Jalan Meranti, kecematan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Padahal jalan ini merupakan akses penting oleh warga sekitar, sehingga di jam-jam tertentu, terutama saat jam masuk kerja dan sekolah, maupun saat waktu jam pulang kerja dan pulang sekolah, sangat padat dilalui kendaraan. Kondisi jalan yang berlubang juga dinilai sangat mengganggu kelancaran lalu lintas karena sering terjadi kemacetan. Tidak jarang sejumlah pengendara motor terjatuh akibat terganggu keseimbangannya saat melintasi fasilitas umum ini. Kalau jatuh-jatuh ke lubang itu ya, sudah ada diperbaiki itu gimana Pak? Tahu Bapak? Perbaikinya itu ada, itu yang baru dicoro itu, itu pun separoh baru. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki ruas jalan durian yang rusak ini agar nyaman saat dilintasi. Napa Austin melaporkan.